Nah, lulus passing grade ini terdiri apa? Ada yang dari TKH2, ada guru yang ngajar di sekolah negeri, ada yang past graduate yang punya SEPD, ada yang dari swasta, jadi seperti itu. Nah, dari empat komponen ini, itu yang lulus PG itu 8.588. Nah, ketika untuk mengusulkan formasi tahun 2022, tentunya, bukannya kami enggak paham tentang sebuah proses untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi di dalam proses menyusun sebuah kebutuhan, tentunya yang kita lihat perdomannya adalah anjab dan apikan. Nah, akhirnya kita koordinasi dengan Ngabunten, Butati, dan tim yang ada di jenis pendidikan, kita formulasikan. Berapa formasi yang akan kita usulkan di tahun 2022 dengan mempertimbangkan guru yang pensiun di tahun 2022 itu berapa? Ternyata berdasarkan data bias yang ada di kami, guru yang pensiun kurang lebih 1.100 berapa? Itu data yang ada di kami. Nah, kami dengan spirit mengisi guru yang pensiun dan spirit untuk menyelesaikan yang akibat kebijakan itu tadi, maka ketemu angka kita mengusulkan formasi 2450 didasarkan dengan pertimbang apa? Kemampuan anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena apa Ngabunten, Bu Ketua, Wakil Ketua, dan Pak Ibu sekalian, usun belanja pegawai ini kan kita dihadapkan pada sebuah regulasi yang tak boleh dilakukan. 30% belanja pegawai. Sedangkan belanja pegawai Provinsi Jawa Timur itu sudah hampir 29,8. Ditambah dengan merekut yang anggaran P3K baru sebanyak kurang lebih 3.811 yang terdiri dari guru, nages, dan tenaga teknis, otomatis ini sudah hampir mendekati 30%, bahkan lebih. Karena di satu sisi ini, kenapa kita menyusun anggaran seperti itu? Nah, dan tentunya kita juga rapat-rapat dengan tim anggaran, melakukan kajian, dan sebagainya, bahkan kami itu rapat dengan tim anggaran itu ada 5 kali untuk memformulasikan berapa kekuatan yang disuruhkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun 2022. Jadi formasi itu berdasarkan usulan? Usulan, darah usulan. Nah, ini karena berdasarkan usulan itulah, maka disepakati oleh tim bahwa kemampuan kita di tahun ini mengusulkan formasi khusus untuk guru adalah 2.450. Nah, sekali lagi kami itu tidak memiliki puasa di dalam menentukan siapa yang diutamakan di tahun 2022. Sekali lagi kebijakan dari Menpang dan RB dibuat lagi kebijakan dulu. Karena apa ini, saya ceritakan filosofinya, pemerintah pusat itu merasa ada kesalahan di dalam proses rekrutmen tahun 2021. Makanya dibuat kebijakan yang diutamakan untuk diselesaikan di tahun 2022 itu pertama adalah sisa tenaga honorer kata-kata 2. Perintas pertama. Kedua adalah guru yang ngajar di sekolah negeri. Nah, jumlahnya itu, Bu, itu masih 3.300 sekian. Ini yang guru ngajar di negeri aja. Dari formasi yang kita usulkan 2.450, ini pun kita belum menyelesaikan semua yang ngajar di sekolah negeri. Yang sudah lulus pasir. Seketapan Jakarta ya. Yang pertama kata gue, yang kedua mengajar di SNASM. Yang ketiga itu yang G, itu main panggut. Jadi ini polisenya semuanya kita ini, provinsi Jatimur ini kan bukan... Keterlanjuran membuka ruang terlalu luas. Ternyata pintu masuknya kecil. Kalau banyak, teman-teman. Itu lah, Bu, sejarahnya itu kebijakan seperti ini. kita menyusun formasi itu kan tentunya basisnya kan kebutuhan, Bu. Bahkan sekarang yang terjadi ini nanti bisa ditanyakan guru Tati. Karena guru swasta yang masuk ke sekolah negeri, guru kita yang ngajar di sekolah negeri ini yang belum jadi ketiga, ini kan masih ngajar di sekolah itu. Nah ini ketambahan juga guru yang dari swasta masuk. Tentunya ini juga akan menjadi problem kalau tidak dilakukan pemetahan dan penataan. Saya kok tidak setuju dengan istilah guru swasta yang masuk ya? Ini adalah guru yang sudah masuk dalam polisi. J, baiklah saja. Sudahnya apa saja. J, jadi ini kan sebenarnya di situ, Bu. Jadi ini kan masuk, tapi ini kan masih ada guru yang masih ngajar di sekolah itu yang lulus B3K itu. Inilah, Bu, yang kami sampaikan sehingga kenapa di tahun ini kita ketemu angka seperti itu dengan tadi, Bu, pertimbangan-pertimbangan kemampuan anggaran dan lain sebagainya. Sehingga di tahun ini kita bisa memunculkan formasi 2.450 itu harapan kami tadi mengisi formasi yang pensiun sebanyak 1.100 sekian plus ditambah kita ingin menyelesaikan yang dari lulus PG yang sebanyak 8.000. K2 ini selesai ditambah ini. Jadi ini tidak selesai ditambah ini. Nah, itulah, Bu, gambaran yang kami sampaikan bahwa di dalam proses penyusunan formasi yang kami lakukan dan kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini tentunya juga berdasarkan tidak hanya dari PKD, Dinas Pendudikan, tapi juga berdasarkan dari tim anggaran. Barangkali itu, Bu, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Proses kita mengajukan formasi itu selalu didasarkan kepada satu jumlah pensiunan di tahun yang berkenaan. Yang kedua, tidak boleh melebih 30 persen. Kenapa menunggu pensiunan, gitu? Bapak-Ibu saya perjelas lagi. Kenapa kok nunggu ada pensiunan baru jenengan dilihat, itu pun dilihat mapelnya sesuai apa enggak, kan begitu ya? Itu karena tidak boleh melebih 30 persen dari ABBD keseluruhan untuk belanja pegawai. Terima kasih.